Intro Perjalanan akan memberikan kita banyak hal tentang pemahaman hidup yang baik Sebuah petualangan akan memberikan anda cara baru dalam memandang kehidupan Semoga petualangan anda membawa anda lebih dekat bersama keluarga Bahkan saat mereka membawa anda jauh dari rumah Inilah sebuah kisah perjalananku yang akan menjadi sebuah memori di masa depan Intro Kita nginap disini aja ya Disini lah Pak, takut gak ada apa Iya ya, di dekat parkiran rumah makan yang kita makan tadi ya Di Jalan Raya Batu Riti Tadi gak ada kan? Tadi gak ada, baru turun deh nih Kan cuaca makin lama makin dingin Lagi dingin nih Kak Itu kan sama lava Atau lagi ke CPR Iya Pak, jalan lah, tengok kakak tuh Jangan diambil, itu kertas kakak itu Mana? Gue adek Adek tengok kakak belajar kayak mana dia nulisnya Jangan digituin kakak tuh Kaih, kambul Hei sakit kakak dek Kak, kak tuh kermpeng Awas lah sakit kak tulang nih Tidak turunnya kan gue gak kawt aja Duduk, luk, 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 luk. Oh, sini nih Turus kembul keluar aja lah Turun tidur luar aja deh Tapi dia lagi parah enak Bapak suruh keluar ya, bapak tutup pintunya ya Adek luar aja ya ada siap makan makan semua-semua yang tersisa satu mana lagi apalagi tersisa ada telur lagi ada telur apalagi dengar telur lagi dong bikin sini kan sejuk sudah sudah capek ya sudah siap belajarnya menghapus menghapus apa enggak ada dek dimana wajah tuh itu punya apa-apa dek itu punya luka itu aja punya kakak bagi dua oh itu pagi dua-dua ya jangan makan coklat banyak oh itu bonusnya ya kalau desa belajar ya nanti kalau udah siap nontonnya nanti amatin TV ya kak ya istirahat kita lagi nanti ya enggak kok enggak mau begadang adek ya Oh begadang besok pagi apa-apa bangunkan ya kita mau istirahat malam lagi ya sekarang udah jam 11 malam dingin cuaca disini dingin kita mau tidur dulu oh 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 ini kelincinya nih dek ini siapa ih besar ini nih nih tengok nih ini dek dek kelincinya dek ih besar kali ini anak-anaknya kan si bubuknya lapar deh dek ini kasih rumput deh dek dia suka rumput cekak lah dikasih wortel deh untung ada tinggal satu wortel kita dek kalau gak ada kalau gak ada ya gak makan kelincinya lapar pisang jangan bubuk lagi kasih lah dek makan ya nih tuangkan aja situ nih nih eh jatuh ini gosok gigi ya situ oke selamat menikmati ya makanya awas siati pagi ini kita lanjut lagi jalan-jalan gitu teman ya di sekitaran Bali ini kita mau nengok wisata yang ada di Bali ini lah yang dekat sekitaran sekitaran sini dulu ya ini sekarang kita berada di daerah Pedugul kita mau cari apa aja di sini ada tempat wisatanya tadi malam itu kita nginap di dekat ada rumah makan dekat pinggiran jalan itu ya Pedugul ini dia pagi ini kita mau ke Pura Ulundanu Beratan yang di Bedugul teman-teman ya ini kita udah mau masuk di daerah Pura Ulundanu Beratan adalah sebuah Pura dan Candi air besar yang ada di Bali Candi ini terletak di tepi barat laut Danau Beratan di pegunungan dekat Bedugul Candi ini sebenarnya digunakan untuk upacara persembahan untuk Dewi-Dewi Danu Dewi Air Danau dan Sungai ini Pura Prapajati tempat sembahyang penduduk sini nah ini bisa juga jadi ngepot icon foto-foto kita mau pesan makanan dulu disini ya mau makan siang dulu makan siang ya makan siang apa mau makan pagi ya sama aja chicken satay chicken satay chicken betul tuh chicken wings ayam ini aja kita cari yuk gimana dia sini bukan yang situ ya nah kebetulan hari ini sudah siang kita mau nyobain masakan makanan di pulau Bali ini kita kita dah kembali ke mobil kita mau berangkat lagi panas 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 lumayan juga dekat pulun danu sekarang kita menuju ke arah denpasar lagi ini sekarang kita menuju ke arah denpasar lagi teman-teman ya tadi habis dari dekat aduh apa namanya pura kiri danu denpasar terus sejauh 41 km yuk kita beli buah manisan ini yuk kayaknya unik buahnya nih ada kita tengok di youtube juga nih buahnya coba kita ke bawah dulu ya kayak buah kelapa ya iya kayak buah kelapa bentuknya isinya gimana berapa dia pak 10 ribu ini satu bungkus 10 ribu cobain satu lah ini airnya oh ini airnya isinya gimana nih pak ini masih nyengi oh gak apa-apa dibukain aja itu pak yang itu coba mau nengok gimana dia buah apa namanya nih pak ental 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 orang asem sih desanya ini biasanya asalnya mulanya dia itu dia dua buah kayak pulang kaling ya iya kayak pulang kaling kayak pulang kaling lah makanya dikupas dulu ya pak ya iya cepat bersihin apa ini 10 ribu lah coba oh ini oh ini ini kayak bentuk kolang kaling gitu ya oh gitu airnya enggak ini kita coba ini kakak mau rasa buah ambil apa kulitnya kulit rambutan buah isinya kayak rambutan gitu ya isinya kayak rambutan gitu ya yuk kita masuk lagi bisa akhirnya bisa nyobain juga buah gitu ya kayak buah palem gitu ya buah ental buah ental namanya kalau di Bali teksturnya itu lembut kenyal-kenyal kayak isi kelapa gitu kayak geni gitu rasanya pun rasa kelapa akhirnya dapat juga nyobain itu padahal nengoknya cuma nengok di youtube ya yaudah yuk kita lanjut lagi jalan kita ke depan lagi ke Raden Pasar satu jam lagi satu jam lagi ya udah udah disasar mampu kelima? udah habis udah habis dah kita coba aja kayak rasa kolang kaling eh kan kayak kolang kaling tebal sikit daripada kelapa sekarang kita udah nyampe di kota Denpasar ya temen-temen ya kita lewat ke kanan ya ke arah kota kota Bandi ya nah ini dia kita belok kanan setelah 500 meter belok kiri di jalan karbu permai jalan Mahindranata ini belok kiri ini bakso ya ini bakso bu nah ini kita siap belanja ya ini ada buri ayam kita masuk mobil dulu sekarang kita menuju ke arah Denpasar kota Bali ya tadi kita habis dari pasar tadi belanja ini udah di jalan lagi ini udah di jalan Mahindranata Mahindranata ya dekat Bali ini menuju ke arah Denpasar oh di sini panasnya luar biasa temen-temen ya sekarang ini jam 4 sore sakit kepala rasanya kusing agak-agak kusing kepala dibikin ya karena panas nah sekarang kita berada di jalan Legian yang di dekat menuju ke arah Kota Bali ya di sini tempat pusat perbelanjaan baju souvenir air banyak di sini di jalan ini ini jalannya pas-pasan untuk luar mobil ini situasi sore di Kuta ini kita udah sampai ya di dekat pantai Kota Bali ini lagi padat tapi kita mau cari tempat peringkir dimana ya parkirnya ini kok bisa di sini parkirnya kita mau coba cari tempat parkir atau tempat apa dulu ya seterahat dulu ya mungkin kita kesininya ini jalan kaki atau enggak sewa motor nanti ya karena ini agak susah karena enggak tahu tempat parkirnya kita di sini ini oh ini parkir mobil atau motor oke kita dapat tempat parkirnya ini si rogi nah itu dekat situ lah kita parkir yuk usah kali ya di tempat parkir ya nah itu kita parkir di sini parkirnya bayarnya 10 ribu bebas oke kita bawa si rogi di sini dulu lah oke sampai ke pantainya di semua situ ya sampai ke tempat balinya kan lelah akhirnya sampai juga kita di Bali ya aduh letih badana saya sore ini kita mau jalan-jalan ke pantai Bali dulu ya pantai Kuta Bali yuk yuk kamu nengok dulu yuk i've seen a lot of change and through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago ini dia pantai Bali teman-teman ya pantainya luas panjang ke sana ya orang main apa sini sih pantainya hampir sama kayak pantai-pantai biasa ya udah banyak orang bule ya kak ya kayaknya kita ngambil penginapan aja di dekat Kuta Bali ini teman-teman ya kalau untuk kita tidur di mobil mungkin susah ya karena disini padat mau dimana kita mau camping atau mau inap pakai mobil gitu bagian pun kita lebih enak istirahat di apa aja dulu di penginapan sambil kita bisa ngedit video juga kan itu tadi kita udah mesen penginapan kita dapat yang murah ya kita ambil di pesawat penginapan yang murah aja karena kita hanya untuk beberapa hari aja ternyata disini nih di dekat pantai Kuta Bali ini banyak penginapan yang murah ya tapi kita harus pandai-pandai mencari teman-teman ya ini kita menuju ke arah penginapan ya kita dekat pinggiran pantai Kuta Bali ini ini suasana malamnya nih ramai padat disini ya jalan searah nih teman-teman ya tidak boleh dua arah jalan ya karena jalannya kecil kalau untuk jalan kaki sini enak ya ini harus pandai-pandai cari jalan disini berarti kalau enggak kalau punya mobil besar apa enggak susah disini banyak-banyak yang ngontong akhirnya kita sampai dekat parkiran hotel ya jalannya aduh sempit asli sempit yuk kita turun dulu yuk dua penginapan ya aduh selamat menikmati selamat menikmati